367 jemaah Indonesia bersiap melakukan ibadah umroh perdana di tengah pandemi. Para jemaah diminta melakukan tes swab sebelum menjalani ibadah umroh. Setelah dikarantina selama dua hari di Hotel Jemaah Umroh Perdana asal Indonesia menjalani tes swab. Setelah hasil tes PCR negatif, para jemaah Indonesia baru bisa menjalani ibadah umroh mulai Rabu kemarin. Sebanyak 317 jemaah asal Indonesia melaksanakan ibadah umroh perdana setelah ditutup sejak 27 Februari lalu. Indonesia dan Pakistan menjadi negara pertama yang diizinkan melaksanakan ibadah umroh. Para jemaah diwajibkan menjalani isolasi selama tiga hari di kamar hotel masing-masing. Jemaah Umroh Perdana asal Indonesia bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah umroh di tengah pandemi COVID-19. Dan kondisi saat ini yang pasti disini masih sepi sekali karena tidak dibuka. Karena yang baru diizinkan adalah Pakistan minggu sebelumnya dan Indonesia saat ini. Kemudian yang ada di depan saya adalah Masjidil Haram. Kondisi saat ini sangat sepi dan hanya ada beberapa orang saja yang lalu-lalu untuk beribadah. Selama pandemi COVID-19, jemaah yang diperbolehkan hanya mereka yang berusia 18 hingga 50 tahun. Jemaah hanya diberi jatah umroh satu kali yang didaftarkan melalui aplikasi. Surat di Masjidil Haram dibebaskan namun jemaah juga wajib mendaftar melalui aplikasi El Tarma atau Al Tarmana. Tim Lutana News melaporkan.